Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah'u akbar Ashaadu an la ilahe illallah Ashaadu an la muhammad rasulullah 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 Allah'u akbar Ashaadu an la muhammad rasulullah Ashaadu an la ilahe illallah Ashaadu an la muhammad rasulullah 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 Alhamdulillah kita ucapkan tahmid Kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Yang telah memberikan kenikmatan Yang tidak terhingga kepada diri kita semua Yang kedua, marilah dalam kesempatan Yang baik ini Kita coba terus meningkatkan Keimanan kita kepada Allah Dan kita coba terus meningkatkan Amal soleh kita Seraya meninggalkan segala macam Bentuk kemaksiatan Sehingga benar-benar Kita akan menjadi hamba-hamba Allah Yang bertakwa Dan hanya dengan takwa Kita akan bisa menjalani hidup Dengan baik dan benar Dan insyaallah dengan takwa Semua langkah yang kita lakukan Akan mendapatkan ridho Dari Allah subhanahu wa ta'ala Para jamaah yang diramati Allah Akhir-akhir ini Banyak orang yang berwajana Tentang arti penting bermedia sosial Wacaranya sebenarnya sederhana Media sosial dalam apapun bentuknya itu adalah Sarana yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi Sebagai sebuah sarana tentu saja Bisa kita gunakan untuk kebaikan Tapi sebaliknya juga bisa kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik Maka ketika ada orang yang mengatakan Berhati-hati dengan WA Berhati-hati dengan Twitter Berhati-hati dengan Instagram Itu ikhtiat saja Peringatan dini Agar kita tidak bermain-main dengan hal itu Yang bisa mengakibatkan kita lengah Tidak terkendali untuk memainkan sesuatu yang justru ujung-ujungnya Banyak bermotorat Tetapi kalau kita berpikir sebaliknya Kalau Instagram Whatsapp Facebook Dan segala macam Yang bisa disebut sebagai media sosial itu Ternyata bisa kita gunakan untuk kebaikan Why not? Kenapa tidak? Tidak Maka dalam kajian-kajian uslu tikih yang pernah saya sampaikan di kelas Sesuatu yang semula mubah Itu bisa berubah menjadi makro dan haram Tetapi juga bisa berubah menjadi sunnah dan wajib Bergantung pada ketika diri kita menggunakan Termasuk dalam hal itu adalah media sosial Sekarang hampir semua mahasiswa, semua karyawan, semua dosen punya laptop Dan utamanya HP HP itu alat Dan sebagai alat Yang netral Bisa digunakan sebagai sesuatu yang mengarah kepada kebaikan Tapi juga sebaliknya Bisa digunakan sebagai sesuatu yang buruk dan berakibat buruk Maka Kehati-hatian kita di dalam menggunakan alat Itu mestinya menjadi sesuatu yang mengakibatkan kita Menjadi bijak Di dalam hidup ini tidak hanya diperlukan kecerdasan Tapi juga diperlukan sikap bijak Bahkan saya kemarin diajak diskusi entah Orang itu siapa tahu-tahu setelah saya khutbah Di sebuah masjid didatangi dua orang Diajak diskusi tentang Bagaimana kita Beramak ma'ruf na'i mungkar Ketika cerita tentang amak ma'ruf Itu datar-datar saja Tapi begitu cerita tentang na'i mungkar Agak tegang Karena dua orang itu mengatakan Sekarang banyak orang yang pernah di mungkar Berakibat buruk karena tidak hati-hati Saya katakan Orang boleh punya nyali Punya keberanian untuk pernah di mungkar Orang bisa cerdas Tetapi orang harus bijak Yang mungkar itu memang harus kita singkirkan Tetapi cara kita untuk menyingkirkan kemungkaran Itu jangan kemudian dengan gegabah kita lakukan Kita harus juga berhitung tentang dampak Yang bisa terjadi sebagai akibat dari tindakan kita Kita boleh berdalil Dengan khatis Rasulullah Man ra'a minkum mungkaron fal yuwayir Siapapun orangnya yang melihat kemungkaran Ada perintah Tidaklah orang itu mau mengubahnya It's okay Tidak ada masalah Tapi apakah ketika kita pernah di mungkar Baik dengan lisan Dengan tulisan Dengan tindakan nyata Itu tanpa risiko Itu yang juga harus kita pikirkan Pali yuwayir hubyati Itu sering dimaknai sebagai Perintah untuk melakukan tindakan nyata Kalau saya jadi pak lurah Saya punya power Untuk mengubah kemungkaran di desa yang saya pimpin Dan itu pun saya juga harus berhitung Di balik saya Di samping saya Yang mengikuti saya Back up saya kuat atau tidak Karena kita boleh jadi akan melawan sesuatu Yang jauh lebih kuat daripada diri kita Sebagai orang yang menjabat sebagai lurah Demikian juga Apa yang kita lisankan Apa yang kita tulis Apa yang kita katakan Dan apa yang kita lakukan Belum tentu disetujui banyak orang Dan bahkan kita akan menjadi Orang yang disebut dalam bahasa Komunikasi sebagai sasaran timbak Semua orang Kita kan bisa difetna orang Ketika saya jadi camat Di kecamatan saya punya power Ketika saya menjadi wali kota atau bupati Di kabupaten atau di kota Saya punya power Dan masih sampai ke atas Maka ketika orang-orang Yang punya power itu Berani ngomong Lantang Berani nulis apa adanya Karena dia punya power Jangan dicontoh Apa adanya Kalau kita yang tidak punya posisi Seperti itu Kita bisa jadi Bulan-bulanan Dan fitnah akan bisa Kembali pada diri kita Karena kita bisa jadi korban Dari fitnah yang dilakukan orang Pada diri kita Saya katakan pada dua orang itu Sekali lagi Atis itu tidak salah Tapi pemahaman kita terhadap hadis itu Harus tepat Makanya Di samping pemahaman tekstual Kita harus bisa memahami secara kontekstual Rasulullah Rasulullah Itu selalu beramar Ya Para sahabat Ya Para ulama Ya Dan pun risiko Rasulullah dikejar-kejar Bahkan mau dipunuh Sahabat juga begitu Banyak yang Jadi korban dari setiap tindakannya Ketika Misalnya pernah Dan para ulama Saya pernah Belajar Perbandingan madhab Di dalam fikih Ulama 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 fikih Ulama besar itu Pernah menjadi korban Karena Pernahimungkar misalnya Imam Abu Hanifah Jelas Clear Pernah menjadi korban Imam Malik bin Anas Pernah Imam Syafi'i Pernah Imam Ahmad bin Hambal Pernah Dan ulama ulama lain Ulama besar seperti Ibnu Taimiya Itu meninggalnya di penjara Bukan soal bagaimana Berani dan tidak berani Tetapi Sikap bijak kita Di dalam Pernahimungkar Itu harus tumbuh Risiko Pernahimungkar itu ada Bahkan Nabi Yusuf pun Hanya karena dipitnah Dia berzinah Dengan seorang wanita Dia masuk penjara Dan penjara Dia pilih Nah ini yang selalu Saya sampaikan Saya tidak tahu Dua orang itu siapa Saya turun dari mimbar Kemudian mengimami Setelah jadi imam Selesai Tahu-tahu Dua orang itu Datang Mengenalkan diri Pak Saya jamaah pengajian Pak Saya ingin ngobrol Silahkan Saya khusus nonton Saya datar Saya jelaskan Nah Para jamaah yang Yurahmati Allah Di era digital ini Saat informasi itu Cepat sekali menyebar Dan bukan tidak mungkin Akan mengalami bias Ketika Dikatakan kembali Dan dikatakan kembali Oleh banyak orang Apalagi ketika dipotong Supaya tidak menyinggung banyak orang Saya pernah punya pengalaman Saya pernah Bercerama Di sebuah tempat Tentang Islam wasatiyah Gak usah saya ceritakan dimana Tahu-tahu di rumah saya Ada dua orang datang Minta transkrip Saya katakan Saya katakan Saya gak punya makalah Karena waktu saya menjelaskan disitu Saya Menjelaskan sesuatu yang Tidak dalam konteks Dimana saya bicara Tidak Tidak saya tanya Apa Yang perlu ditanyakan Kata Bapak Fir'aun sudah meninggal Iya Tapi karakter Fir'aun itu Bisa ada dimanapun Dan kapanpun Saya katakan Ada yang salah Saya gak pernah menyebut orang Saya gak menyebut dimana dan kapan Karakter Karakter baik seperti Nabi Muhammad SAW Bisa muncul Karakter Umar bin Atta Bisa muncul Karakter Abu Bakar Bisa muncul Karakter Fir'aun Musa Harun Haman Dan Korun Bisa muncul dimana-mana Karakter Balam Bisa muncul dimana-mana Abu Jahal Bahkan saya tunjukkan Saya pernah menulis tentang Ruwayi Bidoh Di suara Muhammad Dia kemudian ada kutipan disitu Waspadailah Munculnya Abu Jahal Abu Jahal kontemporer Itu bukan Abu Jahal yang dulu pernah meninggal Muncul lagi Tidak Tapi karakter orang Yang mirip dengan Abu Jahal Mirip dengan Abu Lahab Ada Jadi Surat Al-Lahab itu Tidak main-main Kalau dikaji ulang tafsirnya Itu akan menginspirasi kita Bahwa orang seperti Abu Lahab bisa muncul Tapi orang seperti Luqman Al-Hakim Juga bisa muncul Keluarga seperti Al-Imran Keluarga Imran Bisa muncul Orang-orang baik yang disebut di dalam Al-Quran Bisa muncul kembali Orang-orang buruk yang disebut dalam Al-Quran Bisa muncul kembali Oleh karena itu Sejarah itu adalah Alat untuk belajar Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama Dalam konteks yang berbeda Nah Para jamaah yang diramati Allah Sekali lagi Di dalam khutbah ini Saya cuma mengingatkan Bahwa Bermedia sosial itu Halal Boleh Tetapi Bisa menjadi makruh dan haram Bergantung kepada Cara kita Menggunakan media sosial itu Untuk apa Kita gunakan Dan kira-kira Dampaknya seperti apa Itu yang harus kita perhitungkan Demikian juga dulu Ketika saya Berdiskuti Tentang Fatwa Masri Tarjah Tentang haramnya rokok Dan merokok Ini kan persoalannya bukan persoalan Haram Lidati Tapi Haram Lidati Bahkan Kalau kita Kaji Fatwa Tarjah itu Haram Disini teman-teman saya Yang di Tarjah Saya kira tahu Argumennya Tidak ada ayat Quran dan Hatis Yang mengharamkan Rokok dan merokok Dicari di dalam Al-Quran dan Hatis Gak ada Al-Qurimat Alaikumul-Maitatu Dan selanjutnya Ada Tidak ada Ayat dan Hatis Dia yang mengharamkan Rokok dan merokok itu Tidak ada yang mengharamkan Kalau kita berpikir tekstual Tetapi Ketika orang merokok Mungkin gak Rokok itu berdampak negatif Pada diri dan orang lain Nah ini wacana yang kemudian Dikembangkan oleh para ulama Sehingga ada istilah Haram Lisatidlani'ah Demikian juga Kita ngomong Ngomongnya mungkin baik Tapi dampak dari omongan baik Itu bisa buruk Atau tidak Itu yang perlu kita katakan Dan disini kemudian Media sosial itu Menjadi harus kita gunakan Sebagai alat Untuk Peramaran orang lain Dengan bijak Dan itu yang kemudian Mengakibatkan kita Menjadi orang-orang Yang pada akhirnya Bisa menggunakan Alat itu Dengan tepat Bahkan Kalau kajian ekonomi syariah Saya katakan Gak ada uang haram itu Bohong Yang ada Penggunaan uang itu Bisa mengakibatkan Sesuatu yang haram Atau tidak Uang asal korupsi Tersebut Uang panas Itu uang haram Tapi uangnya sebagai Mata uang Itu tidak ada yang haram Uang kertas Itu kan cuma simbol Yang antara lain digunakan Sebagai alat tukar Gak ada uang haram itu Itu istilah yang Dipotong saja Tapi dalam kajian tentang uang Kita mengerti Bahwa ada sesuatu Yang bisa kita gunakan Dengan baik Dan benar Tapi sebaliknya Juga begitu Mana politik Itu haram Tapi duitnya Itu bisa diraih dimana-mana Uangnya mungkin Kita dapatkan Dari pekerja Seorang maaf Seorang dosen Seorang karyawan Di UMD Nyalek Lewat partai tertentu Kemudian menyuap Orang yang Diharapkan bisa milih Nah uangnya Yang sebelumnya halal Itu menjadi sesuatu Yang berakibat dosa Seperti akibat Dari mana politik itu Mestinya begitu Cara berpikirnya Demikian juga Ketika kita bicara tentang Media sosial Maaf nih Kalau saya Mengutip Surat Al-Hujurat ayat 6 Itu bukan Untuk menakut-nakuti Di dalam Surat Al-Hujurat ayat 6 Allah itu Mengingatkan Para orang yang beriman A'udhu billahi minasyaitan rajin Ya ayyihalladina amanu Nidaknya Suruhannya Kepada orang yang beriman Semua orang yang beriman Diseru Oleh Allah Apa? Inja'akum Fasikum Minaba'in Sekali Ketika Ketika Ada orang Fasik Yang datang Membawa berita Artinya Menyampaikan berita Menyampaikan informasi Dan nabak itu Kabar penting Kabar yang Punya nilai penting Itu nabak Bukan sekedar khobar Perintah Perintahnya Pak Tabayyanu Kita harus mengklarifikasi Harus tabayun Dan Ayat ini Menekankan arti penting Klarifikasi Atau tabayun Terhadap Segala macam informasi Yang muncul Dan kita sebagai orang yang beriman Diminta bersikap bijak Nah kadang-kadang orang cerdas itu Terlalu cepat bereaksi Dikasih informasi Dikasih informasi Langsung percaya Atau tidak percaya Itu sikap priori Yang mestinya harus Kita Hapus Dari diri kita Apalagi kalau Kita mau Ingin Atau ingin bersikap bijak Di dalam Menerima dan Menyebarkan informasi Jangan Terus diterima Atau ditolak Tetapi kita coba Untuk klarifikasi Benar apa enggak Kalaupun itu benar Jangan semua yang benar Dikatakan Di semua tempat Di sebarang tempat Di sebarang waktu Dan kepada semua orang Ada kalanya Informasi itu Benar Tapi tidak Boleh disampaikan kepada orang Yang memang belum Tepat diberi informasi itu Saya masih ingat dulu Ada pengajian ibu-ibu Saya memberikan pengajian Ada Pertanyaan Tentang Hal yang terkait Dengan Hubungan suami istri Kemudian Kemudian Menyangkut Menyangkut hal-hal yang Tidak mungkin Saya katakan di forum Umum seperti itu Apalagi ada Anak kecil Saya minta maaf Pada ibu-ibu Saya Akan menjelaskan secara Garis secara saja Tidak perlu detail Karena ini Meskipun persoalan ilmu Tetapi Tidak tepat Kalau saya katakan disini Karena forumnya tidak tepat Yang pertama Yang kedua Ada waktu Ada tempat Dimana kita Berbicara seperti ini Dengan dalam kajian VK Yang lebih tertata Dan ternyata Memang Kebenaran itu Tidak harus dikatakan Di semua tempat Di sembarang tempat Di sembarang waktu Dan kepada semua orang Kita harus berbicara Tentang kearifan Kapan Dimana Dan kepada siapa Dengan cara apa Kebenaran itu harus kita katakan Dalam bentuk apapun Tulisan ataupun tulisan Saya pernah dikritik Habis-habis Karena saya menulis Yang agak kritis Tentang perkembangan Teologi Muhammadiyah Yang cenderung agak liberal Saya katakan Itu kan analisis Cenderung agak liberal Itu analisis saya Teman-teman yang merasa Tertuduh Marah sama saya Yang mengatakan Kalau tidak tahu Jangan ngomong Itu bukan Bantahan seorang ilmuwan Saya katakan Itu bantahan orang jalanan Kalau mau diskusi Sama saya ketemu Nanti baru tahu Anda Apa yang mau saya omongkan Dan argumennya apa Karena saya tidak mungkin Membangun argumen Di sebuah tulisan pendek Di suara Muhammadiyah Begitu ketemu Tidak ada masalah Karena apa Kalau kita cenderung liberal Dan kemudian Tidak terkendali Itu akhirnya Dalam masalah ibadah pun Kita bisa Bermain-main Dengan cara Berfikir yang Keliar Saya katakan tadi Sebelum saya kesini Ada mahasiswa Ada seorang teman saya Maaf Tidak usah saya sebut Yang tahu agama Itu pernah berfikir Tentang Perlunya Merevisi Waktu sholat Sholat sekarang Itu terlalu banyak Menyita waktu Subuh Dua rokaat Empat rokaat Duhur Astar empat rokaat Waktunya berbeda Maghrib Tiga rokaat Berbeda waktu Isya berbeda waktu Padahal kita ini orang sibuk Bagaimana mungkin Nanti kalau kita Buka istilah baru Supaya sholat itu Langsung Subuh 17 rokaat Jangan main-main Ini persoalan Yang sensitif Ini masalah ta'abudi Rasulullah Itu Melakukan tindakan itu Untuk kita contoh Jangan main-main Ini masalah Maaf ini Kalau ada teman saya Dari Mas Tristarci Nanti Bahkan bisa ngomong-ngomong Termasuk Saya sampai hari ini Mengkritik Keras Terhadap Jumatan virtual Itu masalah ta'abudi Masalah ibadah Jangan main-main Saya sampai hari ini Termasuk di masa pandemi Tidak mau Menyelenggarakan Jumatan virtual Kalau mau Jumatan Ayo bersama-sama di masjid Saya khutbahi Saya imami Anda jadi makmum Mau ambil jarak silahkan Tapi jangan pakai virtual Masa Jumatan Saya di rumah Khutbah imam makmumnya Di rumah pakai HP Itu gak ada tuntunannya Jangan main-main Termasuk Maaf itu yang berbacana gender Mau Mencoba mengusulkan Sekali-kali Muhammadiyah Bikin Satu eksperimen Jumatan khutib Dan imamnya wanita Ini jangan main-main Ini ibadah Saya termasuk Yang menolak waktu itu Di Padang Saya menolak Dan saya dikatakan Radikal Wah Pak Musyum itu Jason UMJ Radikal Saya bilang gak apa-apa Ini masalah ibadah Nah Para jamaah yang dirahmati Allah Terkait dengan tabayun itu Memang sesuatu yang harus dilakukan Ketika kita mendapatkan Informasi dari Apapun dan siapapun Apalagi yang disebut disini Fasik Fasik itu di dalam Tafsir dikatakan Khurijunani To'ah Keluar dari ketaatan Statusnya mungkin Muslim KTPnya Islam Tapi cenderung keluar dari ketaatan Ini yang harus kita waspadai Apa ada jaminan Kalau orang ber KTP Islam Itu tindakannya selalu benar Gak ada Status itu tidak menjamin apa-apa Ini radikal ini Status itu tidak menjamin apa-apa Semua dosen UMJ Semua karyawan UMJ Insyaallah Kalau mahasiswa Ada yang tidak Itu KTPnya Islam KTPnya agama Islam Tetapi ada jaminan Dosen UMJ Termasuk yang khutbah kali ini Itu selalu berkata benar Belum tentu Bisa salah dan bisa dikritik Tidak apa-apa Dikritik itu Kalau memang salah Kritik saja Kalau salah katakan salah Benar katakan benar Itu yang mestinya kita lakukan Dan pada saatnya Khutbah saya pun itu harus diklarifikasi Jangan sampai kemudian Apa yang saya khutbahkan Ditalan mentah-mentah Untuk dibenarkan Atau disalahkan Tanpa argumen yang tepat Nah para jamaah yang dirahmati Allah Kenapa begitu Ini Karena khutbah harus singkat Saya katakan Antusibu Kau membijaratil Fatusbihu Ala ma'afa'atum nadimin Kenapa kita harus meneliti Menelisi Melakukan karifikasi Karena Jangan sampai kita Itu Mendapatkan dampak negatif Dari berita Yang tidak Kalifikasi itu Karena pada saatnya Ketidaktahuan kita Ketidakcermatan kita Kesalahan kita di dalam Menerima informasi itu Akan berakibat Kita itu menyesal di kemudian hari Banyak orang yang menyesal Karena tanya informasi Informasi yang Datang kepada kita itu Tidak semuanya bisa kita Pertanggung jawabkan Sekarang ada istilah Hock Hock itu ada dimana-mana Dan bisa muncul kapanpun Dimana pun Dalam media apapun Termasuk media sosial Kita harus mencermati Sedemikian rupa Dan saya Sebagai Dai itu Kadang-kadang juga Agak kerepotan Karena harus Harus berhati-hati Betul itu Untuk menjawab pertanyaan Pertanyaan jamaah yang kadang-kadang Kritis dan terlalu kritis itu Nah kan ada yang iseng-iseng Saya habis ngisi pengajian Subo Ada yang bertanya Pak Musin Saya meminta tanggapan Anda Supaya Saya itu Perdapat Anda Bagaimana dengan Batalnya Piala dunia Usia 20 Di Indonesia Itu bukan bidang saya Saya bilang gitu Saya tidak akan berkomentar Apa-apa Nanti kalau saya komentari Itu bias malah Karena ada dua cara pandang Kalau pemain siapa bola Pasti pengen main Tapi ada Orang yang berpikir Lebih tajam dari itu Kemudian mengatakan Karena tidak Israel Ini kan persoalan Yang berbeda Karena ada cara pandang yang berbeda Dan tidak usah dijelaskan Kalau saya dijelaskan Nanti mulai dapat Nah Maka kemudian Saya katakan Jangan sampai Kita punya sikap Yang kegabah Dan pada saat itu Kita justru akan Menerima dampak negatif Dari sikap gabah kita Dan inilah yang diingatkan Dan Allah Di dalam Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 36 Walatakfuma Kita gunakan sebijak mungkin Kalau kita perlu informasi Kita sering informasi Yang kita terima Dan kalau kita perlu menyebarkan Kita harus berhitung Bagaimana cara menyebarkan Dan apakah sudah tepat Kita sebarkan Karena tidak semua yang baik Dan benar itu harus kita Seberluaskan Tanpa perhitungan yang matang Karena dampaknya bisa Bermacam-macam Dan itulah yang kemudian Selalu saya sampaikan Mari kita berhati-hati Dengan sikap ikhtiat kita Hati-hati kita Mudah-mudahan Kita akan bisa Melakukan tindakan yang tepat Dimanapun Dan kapanpun Kita berada Allahumma anil haqqa haqqa Warzukta tiba'ahu Adinal batila batila Warzukna chtinabah Jalanullah Iyakum minalfa'i jinal aminin Wa atasana iyakum Fi zumrati ibadihil aminin Barakallahu Liwalakum filqur'an alim Wanafa'ani wa iyakum Bilayati wa tikra hakim Innahu ta'ala jawatun karim Malikun barun Raufur Rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Ash'hadu an la ilaha illallah Dahu la sharika la Ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi ahum bi ihsanin ila yawmi qiyamah Amma ba'd Wa ya'il hadirun Uusikum nafsi Bitaqallah Faqad fajal muttaqun Faqala Allah ta'ala Fi kitab al-karim A'udhu billahi minash shaitan rajim Innallaha wa malaikata Yusalluna al-Nabiyya Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ilhammad Allahumma gfirlil mu'minin Wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahiyai minhum wal amwad Innaka anta sami'un qaribun Mujibun da'awat Wa yaqadiyal hajad Allahumma adfa'an al-bala' wal babak Wal kurun Wal zalazil Wasu'al fitan Wal mihan Ma'adzahara minha Ma'abatan Anbaladina inna risiyya khasatan Wasairi buldari al muslimin ammah Ya rabbal alamin Allahumma adil haqqa haqqa warzukta tiba'ah Wa annal batila batila warzukna chtinabah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina'adaban nar Wa alhamdulillah rabbil alamin Abadallah Innallah ya'mur bil atli wa ihsan wa ayita'id al-qurba Wa inahal fahsyai wa al-munkari Ya yudhukum lallakum tadakkarun Wa zhukurullahi wa zhukurkum wa shukuruhu wa lani anijazitkum Wa radhikurullahi akbar Allahu akbar Allahu akbar Ya yudhukum Uw Aya yudhukum